Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar Matematika, Tema 5 Pengalamanku dan Subtematika Pengalamanku di tempat bermain. Dalam pembelajaran Matematika, Tema 5, Subtematika tentang Satuan Panjang atau Sentimeter dan Meter. Untuk mengukur benda dengan benar, kita menggunakan alat ukur batu. Ada beberapa jenis meteran, yaitu meteran kain atau meteran pita, dan meteran bulung atau meteran roll. Contoh alat ukur batu untuk panjang yang sering digunakan adalah meter dan penggaris. Satuan untuk mengukur panjang ada dua, yaitu cm atau cm dan m atau m. Asil pengukuran, menggunakan alat ukur batu selalu sama. Contoh, satu meter itu adalah 100 cm. Contoh lain adalah, ibu membeli kain sepanjang 6 meter. Ibu hendak membuat pakaian dan memotong kain. Dengan ukuran 200 cm, itulah sisa kain gini dalam 1 meter. Jadi, 200 cm itu sama dengan 2 meter. 6 meter kurang 2 meter sama dengan 4 meter. Jadi, sisa kain gini adalah 4 meter atau 400 cm. Contoh lain lagi, Mira, Lina, dan Ayu mengukur panjang kaki mereka menggunakan meteran kain. Panjang kaki Mira 50 cm, panjang kaki Lina 58 cm, dan panjang kaki Ayu 55 cm. Kaki Mira lebih panjang dari kaki Ayu, dan panjang kaki Ayu yang paling pendek. Demikianlah pembelajaran matematika pada tema 5, sub-tema 3. Tentang menentukan konversi satuan panjang, yaitu cm dan meter. Mengukur panjang benda dengan satuan lapu. Semoga dengan menonton video matematika, Anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan secara dari ini. Selalu memakai masker, cuci tangan, salam sehat dari Ibu. Selamat pagi.